Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Syarif buat kalian namanya Syarif kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, family dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini dan btw guys ya selamat hari lebaran mohon maaf lahir dan batin dari gue Darussalam channel dan sekeluarga dan buat subscriber gue lah dan tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasan ya guys ya let's go guys nama Syarif nama Syarif dalam bahasa islami itu artinya bisa mempunyai makna arti muria dan juga terhormat dan Syarif dalam bahasa Indonesia artinya keteguhan guys bisa bermakna kebijaksanaan dan pengaruh juga kekuasaan ini sumbernya melalui nama mia.com guys kalian bisa kunjungi link di bawah deskripsi untuk info lebih lanjut guys dan kita sekarang akan masuk ke dalam dimana kita akan mendebak-debak sifat dan karakter orang yang bernama Syarif ini guys ya nah Syarif ini guys ya menurut gue yang terlintas yang ada di benak gue otak gue adalah seseorang yang dimana dia itu mempunyai persona dan karisma yang kuat guys dia itu entah kenapa ya mempunyai ciri khas tersendiri dalam hidupnya dia itu mempunyai keteguhan hati yang kuat tidak terlalu neko-neko orangnya dan tidak terlalu terpengaruh sama yang namanya ngikutin hidup orang lain, prinsip hidup orang lain dia itu kayak punya prinsip sendiri aja gitu loh kayak dia itu menjadi dirinya sendiri gitu loh guys pokoknya pokoknya dia itu mempunyai karisma dimana dia itu kalau dia berteman ya dia itu bisa aja masuk ke semua ruang lingkup pertemanan kayak dia itu masuk ke ruang lingkup ruang lingkup publik seperti circle anak tongkrongan dia masuk anak politik dia juga masuk circle anak agamis juga masuk circle anak yang anim-anim suka bahas tentang anime-anime yang kayak one piece naruto dia juga masuk pokoknya dia itu seru abis guys artinya kayak gini dia itu bisa menempatkan bagaimana dia itu menempatkan cara berbicara kepada lawan bicaranya guys nah yang namanya syarif itu pokoknya menurut gue ya dia itu mudah berteman sih dan gak heran sih kalau terbakan gue yang namanya syarif ini adalah seseorang yang punya temannya banyak jadi dia itu kalau kemana-mana bisa ketemu temannya itu kayak nyapa aja gitu kayak kenalannya tuh banyak aja gitu entah dia nongkrong dimana terus ada orang lewat ya ternyata temannya pokoknya temannya banyak lah yang namanya syarif ini guys yang namanya syarif ini tipikal orang yang memperhatikan penampilan sih menurut gue dia itu kayak rapi banget kalau mau kalau mau kemana-mana tuh ya pokoknya dandan lah pokoknya yang namanya syarif ini tipe orang yang glamor artinya dia itu menyukai barang-barang yang mewah seperti itu loh kayak bajunya tuh harus bermerek, sepatunya bermerek, celangannya bermerek kayak gitu dan ini namanya syarif ini ya dia itu kalau ketemu orang selalu memperhatikan penampilannya bagaimana penampilannya dia itu mencerminkan akhlaknya karena dia itu sesuai dengan moodnya sih penampilannya itu kalau lagi moodnya bagus dia pakai baju-baju yang ngejreng kayak ada warna-warnanya gitu kalau moodnya lagi tidak baik biasanya dia pakai baju yang kayak gelap-gelap gitu pokoknya dia pakai baju sesuai mood guys dan dia itu kalau ketemu orang rapi karena dia menghargai orang yang dia ingin temui pokoknya dia rapi banget orangnya dan syarif ini ya menurut gue ya bisa benar-benar salah sih suka yang namanya menjadi pusat perhatian guys yang namanya syarif ini entah kenapa ya pokoknya dia itu kayak pengen aja dilihat orang pengen aja selalu menonjol pokoknya selalu menonjol tuh entah kenapa selalu ada di dalam dirinya kayak dia itu harus dikenal orang gitu loh nah ia itu mengutarakan gagasan dan cerita pokoknya dia itu jago banget bercerita dan selalu aja kalau kita ngomong sama syarif itu gak bosenin entah kenapa ya pokoknya kayak 2 jam 3 jam 4 jam gak kerasa kalau ngobrol sama syarif ini guys karena memang dia itu kayak kalau ngobrol itu gak bosenin dia itu bisa menyesuaikan topik pembicara bukannya malah kayak egois pengen dia aja yang didengar enggak dia itu juga menghargai lawan bicaranya dia itu kayak mendengarkan memberikan saran menanggapin nah itu yang penting guys apabila kita punya temen yang curhat bercerita solusi kita adalah menjadi temen yang baik adalah mendengarkan cerita itu sampai selesai memberikan tanggapan terus memberikan saran itu yang dilakukan syarif guys jadi gak heran yang namanya syarif ini temennya banyak sih menurut gue karena dia itu asik banget orangnya pokoknya kalian kalau punya temen yang namanya syarif kalian pasti kayak deket aja gitu kayak asik aja gitu kayak kita tuh gak berasa ada batas diantara kita kayak humble aja gitu kayak temenan kayak saudara gitu loh ini namanya syarif ini guys terus dia itu orang yang tipikal pekerja keras guys dalam wujud keimpiannya hampir ya menurutnya itu bahkan gue guys ya hampir mulai dari lulus SMA SMK atau ya ruang lingkup itulah dia itu kayak kuliah kerja eh kuliah jajan itu hampir dia pakai uangnya sendiri guys karena dia udah gak minta orang tuanya lagi sih menurut gue ini ya guys ya bisa salah bisa benar pokoknya dia adalah tipe orang yang sangat bekerja keras untuk mewujudkan segala impiannya guys pokoknya pekerja keras banget dan pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya itu guys nah untuk masalah cinta yang syarif yang gue tebak ya untuk yang namanya syarif ini guys ya untuk masalah cinta syarif ini adalah tipe orang yang bucin sih menurut gue pokoknya dia itu tipe orang yang dimana dia disiasiakan banget sih menurut gue kayak dia itu pernah kayak punya hubungan yang lama-lama tapi terakhirnya tuh berakhir dengan tragis kayak kayak sesuai perjalanan gitu loh ini tuh bukan gue bisa benar-benar bisa sesalah sih pokoknya dia itu kayak dia itu tipikal orang yang setia sih tapi setia ide itu soalnya disiasiakan terus tapi gue tebak dia akan dia bakalan menemukan pasangan yang tepat sih yang dimana dia itu bakalan sama-sama saling mencintai sih menurut gue ya tapi kalau cewek-cewek kalau dapat syarif kalian beruntung banget sih karena dia tipikal orang yang setia pokoknya pokoknya dia royal sama pasangannya dia bukan hanya pasangannya dia royal ya guys ya dia banget sama temen-temennya tuh royal banget sampe bayarin makanan gitu loh pokoknya humble banget yang namanya syarif guys gak pelit orangnya orang yang seperti ini ya tepatkan gue adalah seseorang yang dimana dia bakalan menjadi seorang guru atau tipikal seorang politisi atau model profesional yang keren atau yang hebat lah karena dia juga jago dalam masalah style juga jago berbicara jadi cocok banget gitu menurut gue jadi kayak guru profesional dalam model cocok gue banget sih menurut gue ini guys bisa benar-bisa salah nah dalam studi nomerologi nama syarif ini mempunyai kepribadian yang dimana dia itu bertanggung jawab melindungi merawat bermasyarakat dan juga seimbang dan terakhir simpatik dia orangnya bersosial banget dan humble lah pokoknya sangat menyukai yang namanya berinteraksi sosial bukan tipikal orang yang apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan atau sekitarnya dia tipikal orang yang selalu memperhatikan sekitarnya jadi sekali lagi gak heran yang namanya syarif ini guys ya temannya banyak banget oke guys ya sampai sini dulu kita main tebak-tebakannya untuk orang yang bernama syarif buat kalian yang namanya syarif terima kasih banget udah nonton udah nonton video ini sampai di menit ini nah jadi buat kalian jangan lupa dibagikan kepada anak keluarga family agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys ya jangan lupa request di bawah di kolom komentar kita bakalan bahas nama siapa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya dan terima kasih udah nonton sampai di menit ini gue cabut dulu dan salam dari gue untuk inamnya syarif yang berada di seluruh dunia ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua bye bye kami memberikan doa terbaik kami untukmu semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu selalu ingat dan yakinlah karena Allah ta'ala berfirman dalam surah al-insyirah ayat 5-6 yang berbunyi karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan jadilah pribadi yang bersyukur karena jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah jangan lelah menjadi orang yang baik karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya jaga sholat 5 waktumu dan juga doakan orang tuamu subscribe jika rasa channel ini bermanfaat like jika kalian merasa semuanya benar berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati